Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kacipat Sopan, gimana kabarnya? Kita jumpa kembali dengan Pak Herman ya Seperti biasa, Pak Herman membawakan materi tentang pelajaran agama Islam Ya, baik, teman-teman, hari ini yang akan Pak Herman bawakan adalah Kisah seorang Nabi Nah, tahukah teman-teman, atau pernahkah kalian mendengar Kisah tentang seorang Nabi yang sangat sabar Kisah apa itu? Ya, betul Hari ini kita akan berbicara tentang kisah Nabi Ayub Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak, teman-teman Nah, Nabi Ayub itu dikaruni Allah kekayaan yang berlimpah ruang Hartanya banyak, ternaknya juga banyak, anaknya juga banyak ya Bahkan ada yang mengatakan anaknya Nabi Ayub itu sampai ada dua belas ya Ada dua belas gitu Laki-laki semua gitu ya Nah, terus Nabi Ayub juga aktif berdakwah ke masyarakatnya, ke kaumnya Nabi Ayub dihormati kaumnya karena Nabi Ayub tidak sombong Ya, walaupun harta kekayaannya banyak Tapi Nabi Ayub sering menolong orang-orang yang membutuhkan Ya, beliau tidak pernah menolak ketika ada kaumnya yang meminta tolong Minta bantuan, beliau selalu melukan tangan untuk membantunya Nah, selain itu juga Nabi Ayub terus-menolus mengajak kaumnya untuk beribadah Menyembah kepada Allah SWT Nah, suatu hari Allah hendak menguji Nabi Ayub, teman-teman ya Nah, Allah mengizinkan seton-seton untuk menguji, mencoba Nabi Ayub Nah, yang pertama Allah menurunkan penyakit kepada Nabi Ayub ya Tiba-tiba Nabi Ayub kulitnya itu bentol-bentol bernanah gitu ya, teman-teman ya Bernanah hingga menimbulkan bau yang tidak sedap Ya, kemudian di hari berikutnya Nah, Allah mematikan semua Mematikan semua hewan-hewan ternak Nabi Ayub Sehingga semua ternak Nabi Ayub itu mati Tidak ada yang tersisa Itu teman-teman ya Nah, hari-hari berikutnya Tidak sampai di situ juga Allah menurunkan lagi cobaannya yang lebih dahsyat ya Allah merubuhkan ya Tiba-tiba bangunan atau rumahnya Nabi Ayub itu rubuh Ya, menimpa anaknya semua Jadi selain hartanya hilang Anaknya juga meninggal ya Ketika rumahnya Nabi Ayub itu rubuh Gitu teman-teman ya Nah, hingga akhirnya Nabi Ayub dari yang semula sangat kaya raya Dan hanya dalam hitungan hari Jatuh miskin Semiskin-miskinnya tidak punya apa-apa Ya, bahkan Nabi Ayub pun Menderita penyakit Tadi yang pertama ya Dia menderita penyakit kulit Nah, penyakit kulitnya semakin hari semakin bertambah parah Semakin bau, semakin keluar nanah-nanah ya Dan Nabi Ayub juga semakin dijauhi oleh kaumnya Ya, akhirnya Nabi Ayub diasingkan Ya, kaumnya tidak mau ada Nabi Ayub berada di tengah-tengah mereka Karena apa? Karena Nabi Ayub bau Bau, terus mereka juga khawatir kalau penyakit Nabi Ayub adalah penyakit yang menular Hingga mereka mengasingkan Nabi Ayub ke keluar Keluar perbatasan wilayah mereka Ya, pokoknya Nabi Ayub hidup terasing Hingga Nabi Ayub sendirian Ya, waktu itu ada istrinya yang menemani Istrinya sangat soliha Ya, sangat sabar juga Menemani Nabi Ayub dalam kesusahan Nah, berapa lama? Berapa lamakah Nabi Ayub hidup dalam kesusahan seperti itu? Nah, ternyata Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub selama 18 tahun Jadi, selama 18 tahun itu Nabi Ayub hidup dalam Dalam kemiskinan, dalam ketidakberdayaan Dan dalam penyakit yang Menderita di dalam tubuhnya Nah, hingga suatu hari Istrinya berkata Wahai Wahai Nabi Ayub Nah, apakah kamu tidak mau Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menyembuhkan lukamu? Nah, mendengar itu semua Nabi Ayub sempat marah sama istrinya ya teman-teman ya Sempat marah Wahai istriku Kamu tahu berapa lama Kita hidup dalam kemewahan Kita hidup dalam kesejahteraan? Istrinya menjawab 20 tahun Wahai Nabi Ayub Nah, kemudian Nabi Ayub berkata Terus berapa lama Kita menderita Kesusahan seperti ini? Istrinya menjawab Baru 18 tahun Nah, itu katanya Aku masih malu Masih malu kepada Allah Untuk berdoa katanya Jadi Selama 18 tahun itu Nabi Ayub menderita kesusahan Dan Selama 20 tahun sebelumnya Nabi Ayub menderita kesenangan Jadi Nabi Ayub merasa Dia masih malu Dia harus masih bersabar Nah, baru ketika Cobaannya Menginjak 20 tahun Nah, Nabi Ayub pun Berdoa kepada Allah Untuk Menyerahkan hidupnya Ya Allah, aku serahkan hidup matiku Kepadamu Sesungguhnya aku bersabar Kepadamu atas ujian Yang telah kau limbahkan Kepadaku Maka aku mohonkan Sembuhkanlah aku Dan kembalikanlah Harta bendaku Yang semualah Ada pada diriku Dengan izin Allah Teman-teman Nabi Ayub pun Disembuhkan Ya Disembuhkan Kemudian Lama-kelamaan Seiring berjalannya waktu Semua ternak-ternaknya Nabi Ayub mendapatkan kembali Ya Dengan Usaha-usaha tentunya Ya Jadi Semakin hari Nabi Ayub Kesehatannya semakin baik Gitu kan Dan Semakin hari Apa Jumlah kekayaannya Nabi Ayub Semakin bertambah Bahkan Nantinya Itu akan melebihi Jumlah kekayaan Nabi Ayub Ketika dia Sehat sebelum Sabir Gitu teman-teman ya Nah itu Sedikit kisah Yang Pak Erman Bawakan Tentang Nabi Ayub Mudah-mudahan Kita bisa mengambil Hikmah daripadanya Oke teman-teman ya Baik Teman-teman Tadi Pak Erman bilang Kita akan memetik hikmah Dari kisah Nabi Ayub Apa aja sih Kisah yang bisa kita pelajari Atau hikmah Yang bisa kita dapatkan Dari kisah Nabi Ayub tersebut Oke Yang pertama Tentu saja Allah itu bersifat Agung Yang maha agung Jadi Allah Maha menghendaki Jadi ketika Allah bisa Memberikan apapun Kepada mahluknya Tentu saja Kapanpun itu Allah bisa mengambilnya Nah seperti tadi Kisah Nabi Ayub ya Allah memberikan Keayaan yang berlimpah Tiba-tiba Allah mengambilnya Ya Allah mengambilnya Dengan Apa Dengan caranya Dia sendiri Nah yang kedua Yang bisa kita ambil Kisah Nabi Ayub adalah Ketika kita menghadapi Cobaan Ujian Menghadapi Kesulitan-kesulitan Maka Yang bisa kita lakukan Bersabar Bersabar dulu Sebelum Kita memohon kepada Allah Bersabar dulu Menerima cobaannya Menerima ujiannya Oh iya Ini adalah Sesuatu yang Allah Berikan kepada kita Sebagai ujian Maka kita harus Bersabar menerimanya Nah yang ketiga Jangan lupa Selalu berdoa kepada Allah Setelah kita bersabar Kita berdoa Berdoa ya Allah Mohon Berikan kepadaku Kekuatan Berikan kepadaku Kekuatan Untuk menghadapi Ujian ini Dan jalan keluar Dan solusinya yang terbaik Menurutmu Nah yang ketiga Tentunya ketika kita Sudah bersabar Berdoa kepada Allah Ya teman-teman Nah Allah akan memberikan Jalan keluar Jalan keluar kepada Apa yang Kita mintakan Apa yang kita Mintakan kepada Allah Kita akan diberikan Jalan keluar Dengan begitu Kita akan menjadi Orang yang Bersabar Kemudian Diberikan jalan keluar Dan dilipat Gandakan Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita termasuk Orang-orang yang bersabar Oke teman-teman Itu aja yang Bisa Pak Irwan sampaikan ya Semoga kita bisa Mengambil belajaran Dari kisah Nabi Aibini Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Subhanahu wa ta'ala Terima kasih